Salam sejahtera buat Kak Elia semuanya Ya ya, Assalamualaikumussalam Silahkan Pak, ada yang mau Bapak tanya? Saya mau tanya Begini Kak Elia Kemarin saya ada teman Teman saya itu Maaf saya bilang non muslim kan Sedangkan saya no islam Saya datang Ke gereja Kemudian saya mendengar Suatu ayat katanya Disitu Jangan dari Saya lupakan ayatnya seperti apa Pokoknya disitu menjelaskan Jangan sembah saya Tapi sembahlah apa yang saya sembah Saya membaca itu Gimana itu ayatnya? Itu tidak ada itu Entah Entah tahu Injil mana itu Saya membaca itu Saya curiga Yang mas maksud itu Kitab Wahyu deh Karena biasa Mohon maaf nih Tanpa menyinggung saudara muslim Kadang-kadang polemik juga mengutip Kitab Wahyu itu loh Ketika Yohanes bersujud Dan malaikat menunggur dia Jangan bersujud kepadaku Kita adalah hamba Tuhan Itu ada dalam kitab Wahyu Tapi ini bukan merujuk kepada Tuhan Yesus Ini merujuk kepada malaikat Ketika Dia memberikan Pewahyuan yang disampaikan Allah Kepada Rasul Kepada Rasul Yohanes Jadi malaikat tidak boleh disembah Seperti itu sih tanggapan saya pak Ya bukan Kristus yang ngomong begitu pak Oh gitu ya Karena yang disembah oleh Yohanes Yang disembah oleh Yohanes di dalam kitab Wahyu Kalaupun yang Bapak dengarkan itu dari Wahyu Itu adalah Kristus itu sendiri Coba kita buka dalam Wahyu Wahyu 22 ayat 16 Nah disini dikatakan ya Bapak kita lihat Oh mulai dari Wahyu 22 ayat 12 dulu lah Kita lihat ya Dikatakan begini Ini Kristus yang berkata ya Sesungguhnya aku Yesus Datang segera Dan aku membawa upahku Untuk membalaskan kepada setiap orang Menurut perbuatannya Akulah Alpha dan Omega Yang pertama dan yang terkemudian Yang awal dan yang akhir Ayat 16 Aku Yesus Telah mengutus malaikatku Untuk bersaksi tentang semuanya Ini kepada kamu Bagi jemaat-jemaat Akulah Tunas Yaitu keturunan daud Bintang timur yang gilang gemila Jadi Kristus itu Yang digambarkan sebagai pengantin perempuan Itu menyembah dia Katanya Marilah siapa yang mendengarnya Hendaklah ia berkata Marilah Siapa yang haus Hendaklah ia datang Dan siapa yang mau Hendaklah ia mengambil air kehidupan Dengan cuma-cuma Jadi Kristus itu menjadi pokok Dan sesembahan yang utama Sebagai pernyataan Dari Bapak yang tak kelihatan itu Di dalam wahyu Jadi bukan Yesus yang bilang Jangan sembah aku Yesus tidak pernah menolak Penyembahan para rasul Dan para murid Justru itu diperhitungkan Sebagai iman yang besar Bagi mereka Oh seperti itu Jadi Di saat saya membaca itu Kak Elia kan Jadi terpikiran di hati saya Maksudnya gini Sembahlah apa yang aku semuanya Jadi kalau Yesus aja melarang Kita menyembah dia Jadi Tentu apa kita harus Menyembah beliau Menyembah Tuhan Tuhan itu sendiri Maksudnya Ya kan Itu kan bukan ucapan Yesus Bukan Yesus yang bilang Yesus gak pernah nolak Penyembahan Justru Yesus yang disembah Yesus berkata begini Barang siapa menghormati anak Dia menghormati Bapak Bagaimana menghormati Bapak Dengan menyembah Bapak Lalu kalau menghormati Bapak Dengan menyembah Bapak Dan menyembah Bapak Sama dengan menghormati Bapak Sama dengan menghormati anak Artinya kita harus menyembah anaknya juga Karena itu keluar dari diri Terus satu lagi ke Elia Tentang katanya kan Tuhan Tuhan itu satu Tuhan itu tinggal satu Kok bisa di agamanya Kristus Tuhan itu banyak anaknya gitu Itu gimana tuh maksudnya tuh Kristen itu hanya menyembah satu ala Sebelum Islam lahir di abad ketujuh Kami iman Kristen itu Sudah melakukan konsili Nisea Pada tahun 300 Di akhir abad ketiga Iman kami sudah selesai Kitab suci sudah terkanon Pengakuan iman kami sudah rampung Bunyi dari pengakuan iman Nisea Secara khusus itu Aku percaya kepada satu ala Jadi 400 tahun 500 tahun sebelum Islam itu lahir Di tanah Arab Kami sudah orang Kristen Sudah mengatakan bahwa Kami percaya kepada satu ala Lalu bagaimana dengan Teritunggal dan Anak ala Istilah anak ala Mungkin kalau Karena kamu adalah seorang muslim Mungkin kamu dalam pemahaman Arab Kamu memahami bahwa Yang disebut anak ala itu Parsi Tuhan itu beranak Karena dia tidak beristri Ya Mungkin kamu berpikir begitu Dia tidak beranak Karena dia tidak beristri Ya Tapi Coba kamu lihat di dalam ala kitab Ketika Yesus mengakui dirinya Adalah anak ala Apakah orang Yahudi Punya pikiran Seperti pikiran kalian itu Tidak Justru Ketika Yesus mengakui dirinya Sebagai anak ala Orang Yahudi Mau melempari dia dengan batu Karena dengan berkata Sebagai anak ala Dia menyamakan dirinya Dengan ala Orang Yahudi Tidak pernah terpikirkan Ketika Kamu lihat dulu ya Isi ini Orang Yahudi itu Tidak pernah terpikirkan Ketika Yesus mengakui dirinya Adalah anak ala Orang Yahudi Tidak pernah berkata Tuhan itu berarti beranak Dan diperanakan Orang Yahudi Tidak pernah ngomong itu Jadi Konsep Ketika Yesus disebut Sebagai anak ala Berarti Tuhan beranak Itu baru diperkenalkan Oleh bangsa Arab Yahudi Tidak pernah berpikir Seperti itu Orang Arab Lah yang Meliteralkan itu Sebagai perkawinan Duniawi Orang Yahudi Tidak pernah memaknai Hal yang seperti itu Makanya Para murid Dan para rasul Coba Kita lihat Dalam Yohanes Coba Ini Yohanes Yang menulis Yohanes ini Adalah seorang Yahudi Dia ini Adalah Rasul Yohanes Bin Zebedeus Dalam Injilnya Yang pertama Surat Injil Yohanes Yang pertama Dalam Ayat Ke 5 6 Ayat Ke berapa ya Ayat ke 18 Ini kita baca Ini kita baca dari Ayat 15 Yohanes Yohanes bersaksi Tentang dia Yohanes disini Bersaksi tentang dia Katanya Yohanes disini Yohanes pembaptis ya Anaknya Imam Zakaria Seorang Lewi Dia berkata kepada Tentang Yesus Inilah dia Inilah Yesus Yang ku maksudkan ketika aku berkata Dia yang datang sesudah aku Telah mendahului aku Sebab dia telah ada sebelum aku Sebab dari kepenuhannya Kita semua telah menerima anugerah demi anugerah Sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa Tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus Ayat 18 Tidak seorang pun pernah melihat Allah Sang Bapak Namun anak tunggal Allah Sang Bapak Yang ada di pangkuan Bapak Dialah yang menyatakannya Yohanes ini adalah seorang imam Seorang Lewi Dan Yohanes bin Zebedius ini juga adalah seorang Yohanes Pematis dengan Bajib Deus itu beda ya Yohanes yang menulis Injil ini juga adalah seorang Yahudi Mungkinkah kalau Mungkinkah dalam pemikiran orang Yahudi Mereka berpikir bahwa Allah itu beranak Tentu tidak Tapi kenapa orang Yahudi Yang tidak lain adalah Yohanes Mengatakan bahwa Yesus adalah anak tunggal Allah Karena anak itu Itu tidak dipahami dalam pemikiran orang Arab Anak ada istri beranak beroncol Terus ada bapaknya ada mamanya Bukan begitu Ketika dia disebut sebagai anak Allah Artinya dia yang datang dari Allah Nah bagaimana dengan Trinitas Kita percaya kepada satu Allah Pak Satu Allah yang disebut sebagai Bapak Nah apa itu Trinitas Trinitas itu tidak berbicara tentang jumlah Tentang berapa Tuhan Tapi Trinitas itu berbicara tentang bagaimana Dan seperti apa Allah yang satu itu Oh jadi Trinitas itu adalah penjabaran Mengenai seperti apa Dan bagaimana Allah yang satu itu Oh ternyata Allah yang satu itu disebut sebagai Sang Bapak Yang memiliki Firman Atau Akal Budi Yang oleh Firman ini dia menjadikan segala sesuatu Dan Firman itu disebut anaknya Dan yang memiliki roh Yang oleh roh itu dia menghidupi segala sesuatu Ayub 33 ayat 4 Jadi Allah yang saya itu Sang Bapak Yang memiliki Firman yang disebut anaknya Dan juga memiliki roh yang disebut roh kudus Jadi bapak sendiri yang adalah Allah Dan firmannya sendiri atau Akal Budinya yang disebut anak Dan rohnya sendiri yaitu roh kudus Itulah Trinitas Jadi bukan dalam pemikiran Agama modern Yang memulai menyerang kekristianan Di abad-abad pertengahan Karena tidak pernah ada tiga Tuhan diikat jadi satu Berarti ada tiga di surga Di tempat duduk Roh kudus di tengah-tengah Bapak kanan Itu tidak pernah dipikirkan oleh gereja Dan para rasul Jadi Trinitas itu Pak Itu adalah penjelasan Tentang seperti apa Allah yang satu itu Ingat Seperti apa Bagaimana Allah yang satu itu Itu tidak berbicara tentang satu Tuhan Ada bapak Ada anak Ada roh kudus diikat Bukan Tapi penjabaran Allah Trinitas itu Berbicara tentang Seperti apa Allah yang satu itu Dan Allah yang hidup itu Allah yang hidup Yang memiliki akal budi Yang memiliki firman Yang menjadikan segala sesuatu melalui firmannya Dan firman itu Disebut sebagai anaknya Itulah Yesus Dan dia memiliki roh Dengan roh itu dia menghidupi segala sesuatu Dia mencengkrami kehidupan ini Ayub 33 ayat 4 Makanya Kalau orang-orang berkata Di mana Trinitas itu Di dalam perjenjelah Mau gampang Kita buka di dalam Kejadian satu Kejadian satu Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi Di sini ada Allah Yang bermakna kepada sang bapak Yang kedua Bumi belum berbentuk Dan kosong Dan gelap bulita meliputi semudera semesta Dan roh Allah Tadi ada Allah Dan ternyata ada roh Allah Melayang-layang di permukaan air Inilah roh kudus Yang ketiga Berfirmanlah Allah Jadilah terang Maka terang pun jadi Berfirman Berfirman itu kata kerja Kata bendanya apa Firman Bersepeda Itu berarti menggunakan sepeda Kalau berfirman berarti menggunakan firman Berarti tadi ada Allah Yang disebut sebagai bapak Ada roh Allah yang melayang-layang Yakni roh kudus Dan ternyata ada firman Allah Yang oleh firman itu Dia berfirman Jadilah terang Maka terang pun jadi Makanya Yesus adalah pencipta Karena oleh dialah Segala sesuatu dicipt Diciptakan Tanpa firman Bapak itu gak bisa menciptakan Maka bapak Itu menciptakan melalui firmannya Coba kita lihat dalam Yohanes 1 ayat 3 Disini dikatakan Pada mulanya sudah ada firman Firman itu bersama-sama dengan bapak Dan firman itu adalah Allah Ia pada mulanya bersama dengan bapak Segala sesuatu dijadikan melalui dia Ingat ya Segala sesuatu dijadikan melalui dia Siapa dia ini? Yesus Dan tanpa dia Tidak ada suatu pun yang telah jadi Dari segala yang telah dijadikan Dia ini siapa? Yesus Makanya di ayat 14 Dikatakan Firman itu telah menjadi manusia Dan tinggal di antara kita Dan kita telah melihat kemuliaannya Dan kita telah melihat kemuliaannya Yaitu kemuliaan sebagai Anak tunggal bapak Berarti tadi Ngomong-omongan si Elia itu Yang mengatakan firman itu disebut anak Itu bukan tanpa dalil Yohanes 1 ayat 14 Firman itu telah menjadi manusia Dan tinggal di antara kita Dan kita telah melihat kemuliaannya Kemuliaan firman Yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal bapak Yang penuh anugerah dan kebenaran Jadi firmannya Allah itu dikatakan sebagai anak tunggal bapak Kenapa? Karena melalui firman itulah bapak itu Melakukan segala pekerjaannya Dengan berfirman Dan firman itu di dalam diri bapak Kekal Tidak pernah bapak itu tanpa firman Kalau dia pernah tanpa firman Artinya dia bisu Tapi dia firman itu kekal Makanya Yesus itu kekal Dia itu adalah Allah yang maha kuasa Karena dia keluar dari diri bapak Yang tidak kelihatan itu Ini yang tidak dimengerti Oleh orang-orang Saracen dari Arab sana Tidak ngerti mereka Mereka menerjemahkan itu secara literal Makanya Yohanes dari Damascus Itu menentang ide-ide-ide kosong Yang memang mempertanyakan hal seperti itu Jadi tidak pernah Kristen sembah tiga Tuhan Bahkan Kristen itu menyembah satu Tuhan Tapi lebih sempurna menjabarkan Tuhan yang satu itu seperti apa Itu Trinitas Ya jadi jangan salah paham dengan iman kami Kak Elia kan Kan tadi kakak menjelaskan Tuhan itu cuma satu Itu Yesus kan maksudnya Alam itu cuma satu Nah Yesus kan Jadi pertanyaan ini kan Kita menyembah Yesus kan Tadi ada firman Terus Nah disaat kita menyembah Yesus Dan kenapa Yesus itu Melakukan Ini melakukan Pembersihan dosa umatnya Itu seperti apa tuh Maksudnya itu Penjelasan Karena saya kurang mengerti Maksudnya Kenapa Yesus itu Dia bunuh diri Menebus dosa Itu alasannya apa Sedangkan dia aja Tuhan Kok masa Tuhan bisa bunuh diri Sedangkan dia menciptakan segalanya Seperti itu Silahkan Kenapa Tuhan bunuh diri Iya saya mau koreksi Tidak ada ajaran yang pernah mengatakan Bahkan orang Kristen mengatakan Tuhan itu bunuh diri Enggak Dia menyerahkan dirinya Sebagai korban Penebus salah Dan itu adalah Tindakan penyerahan diri Secara total Kalau dia bunuh diri Berarti Yesus sendiri Yang membunuh dirinya Enggak Kan kita melihat Dalam narasi Injil Orang-orang Romawi Yang membunuh Kristus Ketika desakan orang-orang Yahudi Yang meminta Pilatus Itu bukan Tindakan bunuh diri Dia yang dituding Sebagai korban Penebus salah Yang di mata mereka Bersalah Ternyata tidak bersalah Tapi terkait dengan Tentang Penebusan dosa Yesus Kristus adalah Firmannya Allah Sekali lagi kami harus Tegaskan Yesus dapat dibedakan Dengan Bapak Tetapi satu Dengan Bapak Satu dalam Keilahiannya Sebagai firman Bapak Untuk Anda bisa memahami Silahkan pahami Pemahaman Islam Yang mengatakan Sifat berbeda dengan Zat dan bukan yang lain Dari Zat Ini yang sekedar perbandingan Anda mengatakan Sifat itu Kodim Zat Allah itu juga Kodim Tetapi tidak ada Yang lebih dari satu Karena satunya itu Ya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala itu Nah Bagi umat Kristen Terkait dengan Penebusan dosa Dalam bahasa Ibrani Penebusan itu apa sih? Itu berasal dari Kata Ibrani Keref Bahasa Arabnya Korib Makanya kan Kalau saudara muslim Ada katanya Saudara korib Atau sahabat korib Artinya sahabat dekat Keref Dari kata penebusan inilah Yang menjadi kata Kipur Kafarah Yang artinya Mendekatkan diri Dengan Allah Jadi kata penebusan Dosa itu adalah Bukan dosanya Yang ditebus Tetapi penebusan Terhadap manusia Yang berdosa Karena bagi umat Kristen Dosa itu adalah Kemelencingan manusia Yang diciptakan Allah Untuk baik Ternyata tidak Membuah kebaikan Dan terlebih lagi Begini Mungkin ada orang Yang berpikir bahwa Kenapa sih Allah Tidak langsung Mengampuni saja Umat manusia Kenapa Allah Tidak langsung Memberi Yaudah kamu Sudah apa Sudah saya ampuni Jangan lagi berbuat Ya karena begini Dosa itu adalah Suatu Benih Suatu benih Yang muncul Dalam diri manusia Dan membawa maut Roma pasal 6 23 Upah dosa adalah maut Nah Terlebih lagi Dalam sifat Allah Ada dua sifat Allah yang Seperti Kontradiktif Tetapi itu kekal Dalam diri Allah Seperti ya Dan aku tip Seperti Allah itu Maha adil Suatu keadilan Allah itu Harus menentukan Suatu hukuman Itu harus terjadi Bakanya dalam Nahum 1 ayat 3 Dikatakan Allah itu panjang Sabar kasihnya Tetapi tidak Segan-segan memberi hukuman Kepada mereka yang bersalah Atau Masmur 89 Ayat berapa itu Ayat 16 Atau ayat 17 Yang mengatakan bahwa Tahta Allah adalah Keadilannya Tetapi kasih Allah Berjalan di hadapannya Nanti kawan-kawan bisa cek itu Dalam masmur 89 kalau saya tidak salah Nah Sifat Allah yang dikatakan Kasih Dia harus mengasihi Umat manusia Dan Saat itu manusia itu Berdosa Sehingga Dosa itulah yang harus Diberi keadilan Dimana dosa itu Membuahkan suatu Kejahatan di hadapan Allah Dan itu harus dihukum Setitik Secul dosa pun Makanya Yakubus pernah mengatakan Dalam Yakubus Pasal 2 ayat 5 Satu saja Kamu melanggar 10 perintah Tuhan Itu melanggar semuanya Seperti itu loh Domino yang satunya Terkena ke satu yang lain Padahal Satu ini saja Yang kamu langgar Itu tetap bersalah Di hadapan Tuhan Tetap terkutuk Di hadapan Tuhan Nah Umat manusia Tidak dapat Menyelamatkan dirinya Karena apa Karena mereka terkungkung Dengan dosa Mereka tidak bisa Membayar hutang Mereka di hadapan Allah Dengan cara hutang Yang baru Karena apa Dosa itu Dalam bahasa Ibraniya Bahasa Aramnya Itu Berkaitan dengan Kata hutang Mereka telah Menghilangkan Kemuliaan Allah Yang kemuliaan Allah Itu diberikan Percuma-cuma Pada zamannya Adam dan Hawa Dan mereka Meninggalkan Karunia berkat Allah Itu secara Cuma-cuma itu Jadi mereka Dikatakan Berhutang di hadapan Allah Makanya Rasul Paulus Dalam Roma Pasal 714 Dikatakan Manusia itu Terjual di bawah Kuasa dosa Terjual di bawah Kuasa dosa Artinya mereka Terlepas dari Kasih karunia Allah Yang melingkupi mereka Dan mereka hidup Dari pahamban dosa Nah Jadi peranan Sang Firman Yang adalah Yesus Kristus ini Sang anak tunggal Allah Yang menjadi manusia Dia memberi Penebusan dosa itu Melalui darahnya Menutupi Kesalahan kita Dan membersihkan kita Dengan bilur-bilurnya Sehingga kita ini Suci di hadapan Allah Dan kita layak Masuk dalam kerajaannya Tetapi Penebusan Kristus itu juga Dengan alasan Kematiannya Dia bisa masuk Dalam akses Kerajaan maut Dan mengalahkan Iblis dan maut Jadi Kenapa harus Melalui penyalipan Kenapa harus mati dulu Ya karena dengan cara itulah Allah bisa masuk Dalam kerajaan maut Kerajaan kematian itu Dan mengalahkan Iblis dan maut Tapi kan Allah bisa saja Langsung Turun Dalam kerajaan maut Tanpa kematian Dengan mengambil Rupa manusia Bisa Tapi sifat Keadilannya bagaimana Karena upah dosa itu Berawal dari Adam Berawal dari manusia pertama Seharusnya Ada manusia juga lah Yang mengalahkan maut itu Nah Sifat paradoksi inilah Yang dipakai oleh Sang Firman Untuk menjadi manusia Menjadi akses Agar dia turun Dalam kerajaan maut Dan mengalahkan Iblis dosa dan maut itu Jadi penebusannya Bukan hanya untuk kita Yang di bumi Tetapi untuk mereka Yang berada di bawah bumi itu Yaitu dalam kerajaan maut tadi Saya rasa seperti itu sih Silahkan Mas Elia Ya Gitu ya Jadi Penebusan itu Itu sebenarnya panjang Pak Penebusan itu tuh Waduh panjang sekali Karena Penebusan itu Itu dianggap sebagai upaya Pembebasan kita dari dosa Kenapa ada penebusan Karena dua hal Tadi Timotis sudah jelaskan Tuhan yang maha Tuhan yang benar Itu adalah Tuhan yang Dia memaafkan tanpa menghukum Itu menghilangkan keadilannya Ya Tetapi Dia itu menghukum tanpa memaafkan Itu menghilangkan kasih setianya Jadi Tuhan ini Allah yang satu itu Dia mau memaafkan manusia Tapi tidak menghukum manusia Itu kehilangan Itu kehilangan keadilannya Tapi dia memaafkan manusia Tanpa menghukumnya Oh dia menghukumnya Tanpa memaafkan Itu menghilangkan kasih setianya Jadi Caranya adalah Tuhan itu Penebusan itu Itu berlaku Bagaimana Keadilan Tuhan Dan kasih Tuhan Itu tetap terlaksanakan Keadilan Tuhan Itu membuat Semua manusia Harus mati kekal Karena dosa Upah dosa adalah maut Satu dosa pun Itu bisa membuat kita ke neraka Jadi Karena semua orang berdosa Harus dihukum Justru yang tidak logika itu Itu adalah Tuhan yang memaafkan kesalahan Begitu saja Dan dibuat masuk surga Jadi amal diperbanyak Tapi dosanya diabaikan Itu Tuhan tidak masuk akal Tuhan mengupahi dia Surga atas perbuatan baiknya Tapi Tuhan tidak menghukumnya Atas dosanya Itu Tuhan ecek-ecek itu Tuhan gadungan itu Tapi Bentar dulu Jadi di dalam Allah yang benar Dia Dia Mengupahi dia Surga Dan juga Menghukum dia Nah karena Tuhan Tuhan tahu bahwa Tidak ada manusia yang sanggup Untuk menahan Penghukuman itu Maka dari dirinya Sendiri Dia datangkan Keselamatan Ada manusia Ya ada manusia yang kudus Dan tanpa dosa Itulah Kristus Nah Dia yang tidak kudus Dan tanpa dosa ini Dia mengalahkan Dan mengalami kematian Untuk apa? Untuk menanggungkan kematian Dan sisaan yang harusnya kita terima Jadi Penghukuman Allah Keadilan Allah Tetap ditegakkan Bahwa ada kematian Terjadi akibat dari dosa Meskipun dia tidak berdosa Tapi dia dibuat menjadi Kutuk dosa oleh karena kita Tapi kasih setia Allah Tetap terjalankan Kita yang percaya Kepada dia Penyelamat ini Itu akan Diselamatkan Jadi keadilan Allah Tetap terlaksanakan Dan kasih setia Allah Tetap tercurahkan Dan itu hanya ditemukan Di dalam Kristus Hanya di dalam Allah Teritunggal Itu kita tidak temukan Di tempat lain Karena tempat lain Itu hanya menawarkan Tuhan yang kasih Tapi tidak menawarkan Tuhan yang adil Kalau Tuhan Memaafkan begitu saja Atas dosa-dosa mereka Itu tidak adil Tapi mengupahi dia Atas surga Tapi mengabaikan Perbuatan dosanya Memaafkan begitu saja Itu bukan Tuhan yang benar Begitu Jadi penembusan itu Tuhan Yesus lakukan Dan kenapa dia harus mati Dia mati Untuk membuktikan Bahwa dialah yang benar Dia berkata Akulah kebangkitan Dan hidup Barang siapa yang percaya Kepadaku Ia akan hidup Walaupun ia sudah mati Gak ada yang mau percaya Kepada omongan Yesus itu Kalau dia tidak membuktikannya Jadi dia mati Untuk membuktikan bahwa Dia bisa mengalahkan Kematian itu Melalui kebangkitannya Jadi ketika dia mengalami Kematian itu Dia menginjak kemaut itu Dia menginjak kematian itu Dan bangkit kembali Artinya dia membuktikan Bahwa Dia hidup kembali Dan dia tidak ditahan oleh Maut itu Lebih lama lagi Dia berhasil Menginjak maut itu Artinya Ucapan Kristus Yang berkata Akulah kebangkitan Dan hidup Itu benar Bukan dongeng Tapi dia membuktikan Bahwa dia bisa Mengalahkan kematian Mengalahkan maut itu Maka kita yang percaya Kepadanya Tidaklah ragu Bahwa dia bisa Memberi kami hidup Yang sama Seperti apa yang ada Padanya Jadi penembusan itu Bukan sekedar Dia mau Dia mau mati Begitu saja Apa segala macem Memberitahu Enggak pak Itu Dalam sekali Makananya Gitu Jadi Penembusan Penyalipan Kristus Itu menjadi Tanda Keadilan Allah Yang nyata Dan kasih setia Allah Yang dicurahkan Di dalam salib Itu saja Di luar itu Tidak ada kasih karunia Kisah Rasul 4 Dua guys Gitu ya Tidak ada di luar itu Tidak ada di luar itu Tidak ada di luar itu selamat menikmati